Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin, rahimah kemullah Begitu agungnya kemuliaan Usman bin Affan tiap dapat dibandingkan dengan kenikmatan dunia dan seisinya Sosok berjudulkan Zul Nurain itu memiliki karakteristik khas yang menjadi keutamaannya Hal itu ditegaskan sendiri oleh Nabi SAW Dan bagaimana kisahnya, tonton terus video ini hingga selesai Untuk mengetahui kisah selengkapnya Aisyah mengungkapkan Rasulullah SAW berbaring di rumahku dalam keadaan paha dan betis tersingkap Kemudian Abu Bakar datang dan minta izin Lalu beliau mengizinkannya tanpa mengubah posisi berbaring tadi Beliau pun berbincang-bincang dengan ayahku Setelah itu, geliran Umar yang datang dan minta izin Beliau pun mengizinkannya Sedang posisi beliau tetap seperti sebelumnya Lalu beliau berbincang-bincang hingga dua sahabat yang ini pulang Kemudian terdengar suara Usman meminta izin Maka beliau segera duduk dan memperbaiki pakaiannya Usman pun masuk dan berbicara dengan beliau Sesudah Usman pergi, aku pun bertanya kepada Rasulullah Ketika Abu Bakar masuk, engkau tidak peduli dengan keadaanmu Begitu pula ketika Umar masuk, engkau bersikap tidak peduli Tetapi mengapa ketika Usman masuk, engkau langsung duduk dan memperbaiki pakaianmu Beliau menjawab Tidak patutkah aku merasa malu terhadap seseorang yang malaikat saja malu kepadanya Maksudnya, Usman menjadi malu karena melihat posisi Nabi SAW Sehingga kemungkinan besar dia akan bergegas pamit tanpa sempat menyampaikan raka peruan yang menjadi tujuan kedatangannya Usman pernah menyatakan Tidak ada seorang pun yang mengerjakan sesuatu Melainkan Allah menyendangkannya pakaian dari jenis pekerjaan itu Yahya bin Moaz mengatakan Siapa saja malu kepada Allah dalam keadaan taat Maka dia akan malu kepadanya ketika dalam keadaan berdosa Al-Munawi mengemukakan Kelebihan Usman terletak pada sifat malunya Malu mumpul kerana penghormatan dan pengagungan teseorang terhadap pibadi orang tertentu Yang disertai kesadaran akan kekurangan diri sendiri Hati didominasi pengagungan terhadap Allah SWT Namun pada saat yang sama dirasakan kelalaian dalam mengingatnya Dua sifat ini merupakan sifat para hamba yang dekat dengan Allah SWT Dengan nyalah derajat Usman menjadi tinggi Sehingga hamba Allah yang terpilih sekalipun malu terhadapnya Sebagaimana seorang yang mencintai Allah SWT Dia pun mencintai para walinya Bahkan seorang yang takut kepada Allah Segala sesuatu yang takut kepadanya Sungguh balasan itu sesuai dengan amal perbuatan Dalam suatu kesempatan Nabi SAW bersabda Usman adalah umatku yang paling pemalu Maksudnya memiliki kadar malu yang paling banyak Malu adalah perukok segala adam islami Sampai-sampai ada yang menukilkan Usman tidak pernah memegang kemaluannya Dengan tangan kanan semenjak dia membayat Nabi SAW Demi Allah Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita Tak ada kebaikan dengan jika rasa malu itu telah diada Hidup seorang akan baik selama malu masih dirasakannya Seperti setangka hidahan akan bertahan selama ada pangkalnya Wallahu ahlam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh